Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Baikah sahabat remon pada kesempatan kali ini saya akan mereview 2 parfum namun sebelum saya lanjutkan video ini bagi sahabat remon yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Baikah sahabat remon parfum sebelah kanan saya ini adalah parfum dengan varian Raudo dan sebelah kiri saya parfum dengan varian Madinah Alharomain keduanya ini parfum bibit tanpa campuran apapun dan parfum yang sebelah kanan yang Raudo ini warnanya putih sedangkan Madinah Alharomain ini warnanya kuning ya keduanya mempunyai tekstur yang cair ya cair sedikit kental namun ini masih bisa menggunakan botol tola yang roll on atau menggunakan botol tola yang stick baiklah sahabat remon saya langsung coba wanginya dari Raudo ya saya oleskan ke tangan yang sebelah kiri ini baru dibuka saja ini udah kecium masya Allah enak sekali nih ya saya coba ah ini kalau Raudo ini ya pertama saya cium memang ada wangi seperti apa ya seperti min gitu ya ada minnya lalu ada lembutnya lalu ada manisnya memang khas karpet Raudo itu seperti gini ya apa ya jadi wanginya tuh ya memang gini gitu ya wangi karpet gitu wangi karpet ya kan kalau Raudo itu warna karpetnya yang warna hijau ya memang wanginya seperti ini ya wanginya itu khas ya kalau wangi Raudo itu khas nah ada manisnya ada lembutnya dan sedikit ada minnya ya jadi ada terkesan segar gitu ya ya jadi kalau min tuh kayak misbahri tuh ada minnya jadi segar gitu wanginya tuh jadi ini tuh lembut manis dan segar ini Raudo ya oke sekarang saya coba yang Haromen ya Madinah Haromen saya oleskan ke tangan sebelah kiri ya biar tidak tercampur ya oke saya cium sama Tremon ah insya Allah nah kalau untuk Madinah Haromen ini lebih terkesan manis dan lembut lalu disini ada wangi gaharunya ya nah jadi kalau Madinah Haromen ini menurut saya lebih ke mendekati Black Oud gitu cuman kalau Black Oud kan lebih kuat Oudnya namun Madinah Haromen ini lebih kuat manis dan lembutnya jadi memberikan kesan ketenangan ya kalau Madinah Haromen ini tenang gitu jadi manis dan lembut ah enak ya enak nih ya jadi perbedaannya kalau Raudo ini kesannya itu segar manis dan lembut ya kalau Madinah Haromen ini lebih ke manis dan lembutnya ya kalau dari segi perbedaan yang mencolok kalau Raudo itu segar kalau Madinah Haromen ini lembut menenangkan kalau ini menyegarkan ini menenangkan nah itulah bedanya ya namun kedua-duanya ini enak ya lagi kalau di oleskan di sejadah ya itu menurut saya recommended lah ya biar terasa seperti sholat di Raudo atau sholat di Masjid Nabawi ya saya masukkan dulu ke botol tola yang 3 mili nah untuk yang Raudo ini ini warnanya putih bening ya sehingga warna seperti ini tidak meninggalkan bekas di pakaian ya ini ada kelebihan sendiri untuk warna parfum yang putih bening seperti ini lalu disini Madinah Haromen juga saya masukkan ke botol tola yang 3 mili ya ini warnanya kuning bening ya jadi sahabat lemon kalau menggunakan baju warna putih ya jadi harus hati-hati yang pertama digosok dulu ke kulit baru diusap ke baju ya agar tidak meninggalkan bekas di pakaian kita ya ini enak sekali sahabat lemon ya baru dibuka aja sudah kecium wanginya nah disini eh setiap botol sudah saya kasih nama ini Raudo ini Madinah Haromen agar sahabat lemon tidak ketukar ketika ingin menggunakan parfumnya ya 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 ери u ya Semoga bermanfaat